Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan terkini pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Di mana pada rancangan perubahan undang-undang ini terdapat satu poin pasal yang sangat krusial yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi peluang negeri sipil tanpa tes. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendahigunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menepan RD Bapak Abdullah Aswaranas telah menegaskan dan menyampaikan akan siap membahas revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sebagaimana rekan-rekan diketahui bersama bahwa RUU ISN ini merupakan RUU usulan dari DPR RI yang merupakan usulan dari hak inisiatif mengusulkan perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Selama ini, rencana undang-undang ini masih tahap pembahasan secara interen di DPR RI. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, Bapak Menepan RB telah menegaskan dan menyampaikan bahwa pihaknya, mewakili pemerintahan Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk membahas revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini. Menurut mantan Bupati Banyuwangi Dua Perode itu, revisi undang-undang ASN ini merupakan salah satu solusi di dalam penyelesaian persoalan tenaga nomor 5 tahun 2014. Ia mengungkapkan di kanal Youtube DPR RI, ia menyatakan kesiapannya untuk membahas revisi undang-undang ASN dan mencari solusi terbaik persoalan tenaga nomor 5 tahun 2014. Jadi, rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Menepan ini setidaknya mengobati dan memberikan ketenangan kepada rekan-rekan sekalian, khususnya para tenaga nomor 5 tahun 2014, bahwa pemerintah dan Menepan itu sudah siap menyatakan kesiapannya untuk membahas revisi undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Menepan pun mengungkapkan belah berdialog dengan badan kepegawaian negara serta sejumlah asosiasi pemerintahan daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Prinsipnya, di dalam penyelesaian persoalan tenaga nomor 5 tahun 2014, tidak akan ada upaya pemerintah untuk mendapatkan atau mengurangi pendapatan gaji dan tunjangan honorer. Pasalnya, di sejumlah daerah telah memperlakukan pengurangan gaji yang sebelumnya 12 bulan menjadi 10 sampai dengan 11 bulan. Nah, ini yang menjadi persoalan oleh karena di beberapa pemerintah daerah dan instansi daerah itu telah melakukan pengurangan pendapatan honorer yang dari 12 bulan menjadi 10 sampai dengan 11 bulan. Sebelumnya rekan-rekan sekalian dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada Senin lalu, 10 April 2023 yang lalu, Kementerian Pendegunan Aparatur Negara dalam arah ini, Menepan RB Abdullah Aswar Anas, menyatakan kesiapannya untuk membahas perubahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipi Negara. Menepan RB sebelumnya sempat diragukan oleh sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI yang tidak memiliki otoriter dan kewenangan untuk memutuskan siap membahasnya. Sehingga DPR RI meragukan kesiapan Menepan RB ini oleh karena Menepan RB itu tidak memiliki kewenangan mewakili Presiden Joko Widodo dan dalam rangka kesiapan untuk membahas perubahan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipi Negara ini. Dihawatirkan Rekan-Rekan sekalian Tia DPR RI dalam hal ini mengkhawatirkan ketika Menteri Pendegunan Aparatur Negara Abdullah Aswar Anas menyatakan kesiapan untuk membahas akan tetapi kemudian Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan pendapat dari Menepan RB ini. Guspar di Gaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI pun meminta Menteri Anas Tidak hanya sibuk melakukan pencederaan oleh karena sampai dengan saat ini belum ada kejelasan bagaimana penanganan nasib 2,3 juta tenaga honorer. Dia menegaskan Komisi 2 DPR RI menolak penghapusan honorer tetapi kebijakan pemerintah untuk penyelesaiannya belum jelas. Jadi Rekan-Rekan sekalian Komisi 2 DPR RI telah menegaskan akan menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer. Akan tetapi yang menjadi persoalan sampai dengan saat ini kebijakan pemerintah untuk penyelesaian tenaga honorer apakah belum jelas. Di media menurut anggota Komisi 2 DPR RI ini Menepan RB selalu mengatakan tidak ada penghapusan honorer secara masal. Akan tetapi hal itu hanya dinilai hanya statement dari penyataan sebok semata akan tetapi sampai dengan saat ini pembuktian dari penyataan itu belum disertai dengan pembuktian atau diguarkannya regulasi yang membatalkan penghapusan tenaga honorer ini. Gus Pardi menambahkan bahwa setiap tahun jumlah honorer ini akan terus bertambah yang menjadi pertanyaan adalah mau diapakan para tenaga honorer itu. Ia pun melanjutkan apakah hanya didata terus tanpa jelas mau diapakan para honorer tersebut. Sementara itu rakan-rakan sekalian Enroso Suwantoro Yakman anggota Komisi 2 juga mendesak agar surat Menpan RB tentang penghapusan honorer itu segera dicabut. Ia menilai surat tersebut yang menjadi biangkero terhingga terjadi pemutusan hubungan terjadi daerah. Ia mengerintahkan dan mengharapkan Menpan RB segala mencabut surat edaran Menpan itu yang menyatakan penghapusan tenaga honorer atau mengeluarkan kebijakan tertulis yang terbaru yang membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut. Nah rakan-rakan sekalian demikian informasi pada video kali ini. Semoga saja kesiapan Menpan RB ini di dalam rangka ikut serta dalam melakukan pembahasan rencana undang-undang perubahan undang-undang aparatur segera darat betul-betul bisa terlaksana dan menghasilkan satu keputusan. yang memihak kepada para tenaga honorer. Demikian informasi pada video kali ini. Ayo subscribe channel ini agar rakan-rakan tetap menerima update informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur si penegara. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!